Oke teman-teman KTI, kita lanjutkan kembali aburan kita bersama Bapak Irwan. Baik Pak Irwan, bagaimana bisa kita mulai lagi? Ya ini, Mas Romy ini bagian inti dari IFT, bagaimana IFT bekerja. Jadi saya akan menjelaskan dulu nanti, Mas Romy tolong tambahkan pada titik yang saya katakan, Mas Romy mungkin bisa membahas ke teman-teman titik meridiannya ya. Oh siap. Agar teman-teman yang sudah belajar meridian mudah mengenali. Jadi saya akan mendeskripsikan, karena teman-teman sulit untuk melihat video, biasanya di video itu ada langsung dicontohkan, tapi karena teman-teman suarlah yang diandalkan, maka kita coba mendeskripsikan, ditambah dengan penjelasan Mas Romy nanti pada titik meridian. Jadi ada lima langkah dalam IFT ini. Dan lima langkah ini, yang pertama adalah mengidentifikasi masalahnya, ini dalam bentuk persiapan ya. Terus yang kedua itu adalah typing, itu mengetuk-netuk titik meridiannya. Sebelum itu, jadi sebelum typing itu ada setup dulu. Nomor dua setup dulu, jadi semacam menginstall atau mengenali emosinya tadi. Setelah diidentifikasi, lalu setup ini mengenali atau menyatakan mengeluarkan emosinya itu dalam bentuk perbal. Dan yang ketiga baru mengetuk-netuk ya. Dan satu, dua, tiga, ya. Empat itu sembilan gamut prosedur. Dan yang sepuluh finishing-nya. Jadi melengkapi, jadi lima, lima, itu satu, dua, tiga, empat, lima. Kita mulai yang mengidentifikasi ya Pak Romy ya. Iya Pak. Jadi, mengiklimasi masalah ini adalah merumuskan, menyadari masalahnya Mas Romy. Oh iya. Misalnya, saya pusing kepala. Pusing kepalanya ini, pusing kepala di depan, tengah, kiri, kanan. Pusingnya muter-muter, seperti partigo. Atau pusingnya itu seperti tidak enak, seperti orang lapar itu. Atau pusingnya nyeri, cenut-cenut-cenut gitu. Itu dikenali dulu. Dikenali dulu, diidentifikasi. Itu kalau fisik ya. Kalau yang mental, misalnya tadi seperti kejadian istri saya itu, dia takut gelap. Nah, gelap macam apa yang dia takuti? Dalam keadaan apa dia takut gelap itu? Apakah kalau dia berjalan di tempat, seperti di jalan yang gelap itu juga dia seperti itu? Atau hanya di dalam ruangan? Itu bisa beda, Mas. Ketika dia keluar rumah, itu seperti dapat nafas. Padahal juga gelap juga. Iya, mungkin ada angin ya Pak ya. Jadi, itu bisa berbeda masalahnya. Jadi, dia harus bisa merumuskan dulu. Iya, harus lebih spesifik seperti apa? Nah, setelah merumuskan, nanti kita sebagai terapis menanyakan, menanyakan tadi dia, kalau keadaannya sekarang bagaimana? Misalnya pusingnya tadi. Kalau dinilai 10 sangat pusing, 0 sudah tidak pusing lagi, posisi dia dianggap berapa, skalanya? Dia bisa mengatakan 8, 9, atau bahkan 10 gitu, sudah sangat pusing sekali. Nah, itu untuk mengetahui nanti pasca penyembuhan tadi. Jadi, kita sudah tahu, oh, dia tinggal 1, tinggal 2, atau sudah 0. Iya, bisa mengetahui perubahannya, Pak ya? Iya, bisa mengetahui perubahannya. Kalau lebih jauh, kan kita nanti ke lab ya. Tetapi, dalam hal ini, praktis di tempat saja, bisa mengetahui secara begini. Tanyakan saja perasaannya. Oh, iya. Ya, kemudian, setelah itu, ini sisi yang menarik nanti, bisa tanyakan adalah, sudah berapa lama itu terjadi? Pusing-pusingnya itu sudah berapa terjadi? Terus, kualitas hidup yang Anda alami itu, karena pusing-pusing itu bagaimana? Wah, mengganggu sekali, Pak. Mengganggu pekerjaan, ya? Ya, mau pekerjaan, tiba-tiba pusing. Apalagi kalau pas mau kencan, tiba-tiba pusing, kan gagal. Iya, kan? Iya, iya. Mas Romi diputuskan gara-gara gagal, kan? Wah, itu pusing itu dikeliling itu, Pak. Nah, gitu. Nah, terus, setelah itu, kita tanyakan kalau ini sembuh, maka benefit apa yang Anda akan dapatkan? Kenikmatan apa yang bisa Anda peroleh? Ini untuk memunculkan motivasi, kan? Jadi, ini kreativitas dari sang terapis untuk persiapan dia. Nah, otomatis dengan pertanyaan-pertanyaan ini, Pak, orang bisa menjadi relax. Secara tidak disadari. Itu yang disebut hipnosis, gitu, Pak. Jadi, tidak mengurang protokol, tapi dengan pertanyaan-pertanyaan, dia akan lupa semuanya, hanya dia menjawab itu saja, dan dia akan relax. diharapkan seperti itu. Iya, iya. Nah, setelah kita tahu itu, kemudian masuk kita ke setup. Proses kedua, setup. Nah, setup ini adalah, ada dua hal. Satu, dengan menekan source spot, namanya, itu ada di dada, baik kiri dan pulang kanan, tapi saya sarankan sebelah kiri, biar gampang, lantang-lantangnya, ya. Pak, itu bagian ujung dari, di bawah pundak, ke arah gruting susu, itu bagian yang agak sakit, kalau deketkan. Itu, titik apa itu, Mas, kalau dihubungkan? Itu titik paru-paru satu, Pak. Meridian paru-paru satu. Paru-paru satu, ya? Iya. Jadi, titik waspada paru-paru, ya? Iya, betul sekali. Iya, jadi kita tekan itu dengan dua atau tiga ibu jari, kita putar searah jarum jam. Searah jarum jam. Secara lembut, lalu kita mengatakan masalahnya. Gitu, jadi, kepala saya pusing, kepala saya pusing, kalau misalnya sudah lepas pusing tadi, ya. Disampaikan dalam hati, ya, Pak? Diucapkan. 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 Diucapkan, juga terapis, juga dengar. Iya. Kalau, mereka yang menganut, spiritual, spiritual, emotional, dan teknik, biasanya mengucapkannya, saya pasrah. Saya pasrah. Maksudnya, pasrah terhadap penyakit dan kesembuhannya. Iya. Jadi, tidak ada masalah keduanya, berjalan, beriringan, silahkan saja, bagi teman-teman yang menyukai yang mana. Iya, iya. Kalau orangnya, agak spiritual, kita ajak ke spiritual. Kalau orangnya biasa, kita ajak, sudah di, di hipno saja. Di, di saja. Iya. Jadi, yang dia rasakan apa? Perasaannya pusing. Jadi, ya, saya merasa pusing kepala. Saya merasa pusing kepala. Pusing kepala, pusing kepala. Nah, itu, tiga kali, tiga kali putaran, Pak. Tiga kali putaran. Jadi, lengkapnya begini. Nanti, di, 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 dokumen yang akan dikirimkan Mas Romy, ketika teman-teman itu, itu ada setup-nya. Dia mengatakan begini, versi lengkapnya. Walaupun saya pusing pusing kepala, bisa ditambahkan karena titik-titik ya, saya menerima diri saya sepenuhnya, dan saya memutuskan, mengizinkan diri saya, untuk melepaskan perasaan ini, sekarang dan sekaligus, demi kemajuan hidup saya. kalau pasiennya belum hafal, kita tuntun. Jadi, teman-teman menghapal saja. Kalau yang ada, yang spiritual, maka setupnya, walaupun saya pusing kepala karena titik-titik, saya pasrah dan ikhlas menerima perasaan ini, dan saya memutuskan untuk memasrahkan semua persoal ini kepada musyok. Untuk titik-titik diisi apa, Pak? Pusingnya karena banyak. Oh, ya. Berarti tadi bergantung penyebabnya. Pusing karena tidak bisa memenuhi permintaan pacar, pusing karena, jadi kalau semakin dia bisa, ungkapan pusing itu kenapa, semakin baik. Iya, ya, Pak. Tapi kalau tidak mengerti, ya sudah pusing-pusingnya dijelaskan, gitu. Lama-lama kita ini belajar jadi dokter cinta ini, Pak, kayaknya, Pak. Ya, dalam kehidupan, nanti akan banyak demikian, ada peluang-peluang. Pasien kadang-kadang juga persoalan rumah tanggal, persoalan kejodohan. Oh, ya. Curhat, Pak, ya. Saya terserang sudah menjadi mentor untuk beberapa teman yang mencari jodoh. Oh, begitu. Wow. Iya. Masih jadi rancangan sih, ini. Nah, jadi itu setup-nya, dia menyatakan begitu, sambil menekan sospo tadi, dia mengatakan, walaupun saya pusing kepala, saya tetap mencintai diri saya kepenuhnya. dan melepaskan semua permasalahan ini untuk kemajuan hidup saya. Jadi nanti kata-katanya bisa diikuti di diktat itu, dan bisa dimodifikasi juga tergantung teman-teman, enaknya dan cepat. Intinya adalah memperbalkan masalah itu muncul ke pemukaan. Nah, tahap ketiga, yaitu typing. Nah, tahap tiga ini mengetuk, ya. Mengetuk. Nah, mengetuk ini dibarangi dengan tune-in. Tune-in ini adalah menyatakan masalahnya atau memasrahkan masalahnya. Jadi saya bilang tadi, boleh kedua-duanya. Ada 14 titik ya. 14 titik yang akan kita ketuk. Yang pertama adalah di bagian dalam alis mata kiri dan kanan. Itu meridiannya titik apa, Mas? Kandung kemih kedua itu, Pak? Kandung kemih kedua ya. Kita ketuk dengan dua atau tiga ibu jari. Ya. Boleh mata kiri, boleh mata kanan. saya biasa menggunakan kanan. Kalau salah satu boleh, dua sekaligus boleh ya, Pak? Boleh. Boleh. Jadi kanan boleh. Jadi nggak ada masalah. Yang kanan itu kita ketuk di kandung kemih berapa tadi? Kandung kemih dua, Pak. Kata dua ya. Kata dua kita ketuk antara lima, tujuh kali. Kalau bisa sih nggak usah dihitung. Jadi feeling saja itu lima, tujuh. Boleh lebih dua, boleh. Jadi kepala saya pusing, saya merasa kepala saya pusing boleh. Saya pasah dan ikhlas menerima pusing kepala boleh juga. Lalu titik yang kedua di sudut kanan mata di bagian tulang itu, tulang sudut mata. Jangan sampai ke mata ya, nanti colok ya. Itu meridian enggak, Mas? Meridian kandung empedu satu, Pak? itu, Pak. KIS satu ya? KIS satu di situ di tempat dimahir juga dengan capa yang sama. Yang ketiga di bawah mata di bagian tonjolan tulang. Ya, yang tadi itu lambung ke enam, Pak. Lambung ke enam. Ya. Yang keempat di bawah hidung di atas bibir di bagian lekutan itu, Mas. Ya, di situ pembuluh gubernur 26, Pak. Gubernur 26. yang kelima di bawah bibir di dalhu. Itu pembuluh conception 24, Pak. Titik terakhir itu, Pak. Conception 24, ya. Iya. Lalu yang ke enam itu di bawah bertemunya tulang selangka, tapi di bawah yang tulang menonjol itu antara tulang selangka dengan tulang rusuk satu, ya. Iya. Yang dekat dengan tulang dada, ya, Pak. Iya, di tulang dada di tengah-tengah di tengah-tengah pertemuan tulang selangka itu. Ginjal 27, Pak. Ginjal 27. Eh. Ginjal 27. Lalu di bawah lengan, di bawah ketiak, kira-kira empat jari kalau kita masukkan jari kita dari kelunjuk ke kelingking, dipas di kelingking, kalau di pria sejajar dengan puting susu, kalau wanita di tengah-tengah talibra. Itu di titik apa, Mas? Titik limpa 21, Pak, itu, Pak. Limpa 21, ya? Iya. Limpa 21 apa pankreas itu, Mas? Lien, pankreas, dua organ itu, Pak, satu meridian. Oh, limpa dan pankreas? Iya, limpa dan pankreas itu satu meridian. Oke, ya. Jadi, di situ limpa 21, ya. Iya. kemudian yang selanjutnya adalah di perbatasan antara telapak tangan udah kebawah, nih, Mas. Oh, kebawah tangan, ya. Masuk ke tangan, ya. di garis antara tangan dan telapak tangan bagian dalam itu apa, Mas? Dilipat pergelangan tangan, Pak, ya? Iya. Kalau yang bagian depan itu sampul jantung ke tujuh, Pak. Simpul jantung? Iya, sampul jantung ke tujuh. Sampul jantung ke tujuh. Tujuh. Kalau yang atas? Kalau yang belakangnya itu triple manas keempat. Iya. Ini biasanya saya ngetuknya dengan bukan dengan ujung jari tapi dengan jarinya sendiri, gitu. Jadi, saya mengetuk itu dengan dan jarinya ketiga ketidur, gitu. Lalu di ketukan di situ. Lalu setelah dua itu selanjutnya adalah di ibu jari kiri bagian luar bagian luar jadi yang mengarah keluar ya di ujungnya di ujung kuku ibu jari yang mengarah keluar. Paru-paru ke sebelas, Pak. Paru-paru sebelas. Iya. Oke. Kemudian selanjutnya terunjuk juga di ujung jari yang bagian ke arah ibu jari. Oh, ya. Itu titik usus besar satu. UB satu. Iya, UB satu. Oke. Kemudian dari tengah juga sama di bagian kuku di kuku bagian yang mengarah ibu jari. Iya. Itu titik apa namanya? titik sampel jantung sembilan, Pak. Iya. Kemudian loncat teman-teman ke jari kelingking. Jari kelingking. Iya, itu yang menghadap ke ibu jari bagian kukunya. Ini jantung sembilan, Pak. Jantung sembilan. Iya. Kemudian di karate cop. Kalau kita mengkarate sesuatu kayu atau apa dengan karate itu ada di situ di yang bagian ini ya medial telapak tangan ini, Pak. Iya, betul. Itu ada dua titik, Pak. Usus halus tiga dan usus halus empat ada titiknya. Iya. Supaya dua-duanya kena, biasanya saya mengenekannya dengan cara mengadu antara tangan kiri dan tangan kanan. Jadi mengkarate antara tangan kiri dan kanan tapi dua-duanya kenaik. Iya, jadi itu teman-teman saya ulangi lagi ya jadi mulai dari alis bagian dalam kemudian ujung mata bagian kanan luar di bawah mata di bawah hidung di bawah bibir tulang tulang pelangka di bawah mengan atau ketia di pergelahan bagian depan dan bagian belakang kemudian di ujung buku luar ibu jari telunjuk jari tengah kelingking dan karate jok jenis 14 walaupun nanti di teman-teman kalau melihat buku-buku lain ada beberapa titik lain yang tidak disebutkan misalnya di atas kepala di bawah putin susu atau di jari manis juga ada beberapa buku yang menyatakan demikian tapi kita pakai yang 14 ini saja ya 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 nah kemudian setelah di typing gitu ditutup gitu selesai ya prosedur selanjutnya adalah kita menekan namanya gamut jadi titik gamut ini di punggung tangan mas punggung tangan antara sejajar dengan jari kelingking dan jari manis itu di tengah-tengahnya titik apa itu mas meridian yang di bagian punggung tangan itu ada di sudut tulang namanya titik tripemanas 3 pak tripemanas 3 nah titik itu kita ketuk kita ketuk sambil melakukan sembilan kegiatan atau sembilan prosedur yang pertama sembari mengetuk itu kita menutup mata dengan keras ya pertama kedua membuka mata dengan keras ketiga melirik ke kanan bawah keempat melirik ke kiri bawah kelima memutar bola mata searah jarum jam ketujuh ke enam memutar bola mata berlawanan arah jarum jam kemudian ketujuh bergumam biasanya contohnya kalau di Pak Adin contohkan epibetik gitu lalu setelah itu ke delapan mengucapkan satu dua tiga empat lima dan kesenjilan bergumam kembali kalau mereka yang mau bergumam lainnya silahkan saja yang jelas bergumam misalnya bergumam selawat nabi ya boleh silahkan saja jadi itu yang sebagai contoh itu ini dalam EFT agak aneh tetapi ini untuk mendorong posisi otak kanan dan kiri supaya bekerja berbarengan menyeimbangkan jadi kalau otak kanan satu dua tiga empat lima itu otak kiri dan kalau teman-teman baca unlimited power dari Anthony Robbins disana banyak dijelaskan bagaimana kita memanfaatkan bola mata lawan bicara kita sebagai tolak ukur jadi orang awas lain-lain dia bisa melihat lawan bicaranya itu terbohong melihat bola mata jadi kalau bola mata ke kiri atas itu dia sedang menceritakan realita memorinya jadi apa yang terjadi secara realita memorinya ingat-ingat lagi dengan bola matanya ke kiri atas jadi kalau kita yang melihat dia ke kanan dari kita jadi dari diri-dirinya ke kiri kalau dari sudut pandang kita dia ke kanan atas dan kalau dia berbohong dia matanya itu ke sudut kanan atas berarti dia sedang berimajinasi menceritakan apa yang ditanya begitu mengarang cerita kalau dia ke bawah kanan itu berarti emosinya sedang kuat jadi enak memang kalau orang awas kalau kita memang agak sulit tapi tadi yang dikantarkan tadi bagaimana 9 gamut prosedur itu saya ceritakan demikian itu untuk menimbangkan antara otak kiri dan otak kiri jadi sekali lagi sambil menekan menekan titik gamut tadi kita membuka mata menutup mata dengan keras satu membuka mata melihat melirik kiri bawah melirik kiri bawah kanan melirik kiri bawah kiri memutar searah jarum jam berputar lagi berlawanan jarum jam lalu bergumam lalu 1,2,3,4,5 bergumam lagi selesai biasanya sampai titik itu sudah agak turun untuk intensitas emosinya biasanya ya sudah-sudah dan kalau sampai itu sudah selesai ya sebetulnya sudah tapi biasanya dituntaskan sampai yang kelima adalah finishing ya jadi yang kelima mengulangi lagi ketupkan titik 1 sampai 14 lagi pas itu diminta tarik nafas panjang dan lembuskan kita tanya seberapa jauh progresifitas dari emosinya kalau misalnya nanti dia mengatakan wah berapa enak plong gitu nol berarti itu kita sudah selesai tapi kalau misalnya dia bilang masih ada Pak Ganjel Ganjelnya berapa misalnya 0 sampai 10 misalnya 4 gitu maka kita masih lanjutkan ulangi lagi putarannya dari 5 menit berarti tambah 5 menit lagi 10 menit tapi ini kalau ada tambahan kalau misalnya ini masih ada dikit Pak masih ada 1 atau 2 nah ini rata dari Pak Adi saya Pak Adi adalah tetap kita ketuk di titik gamut tadi ya kita ketuk lalu mata kita kita arahkan ke 6 titik 1 bawah naik sedikit naik sedikit tengah naik sedikit naik sedikit sampai plakon 6 1 2 3 4 5 6 berarti yang ketiga itu yang lurus ya Pak ya biasanya hilang itu emosinya jadi sembari ketuk titik gamut tadi matanya ke bawah atau sedikit atau sedikit atau sedikit sampai ke klakon 6 6 step dan begitulah cara kerja yaitu dan nanti secara praktis teman-teman bisa dengarkan ini dulu berulang-ulang kalau mau mencoba di rumah silahkan dicoba dulu sebisanya begitu untuk masalah apapun dicoba saja yang ringan-ringan baik masalah fisik maupun emosi kita coba saja tidak ada salahnya kalau teratang giri-giri cobalah untuk segala sesuatu yang dianggap masalah teman-teman turunan etre ini biasanya tidak biasa mengetuk biasanya itu memijat apakah lebih efektif bagaimana efektifnya pijatan itu itu tentunya ditanyakan juga tetapi para guru-guru ini mengatakan tetap di ketuk ringan saja di ketuk ringan saja supaya sebetulnya itu semacam melebarkan pintu dari energi yang di titik itu hingga dengan di ketuk itu akan terjadi semacam inul kemudian dan mereka mengikuti pendahudunya dokter kalahan dan Gary Craig itu saya tidak tahu kalau misalnya saya belum pernah mencoba di koyangan atau di tekan itu belum pernah tapi tidak ada salahnya dicoba kalau sama-sama efektif ya sudah tidak ada masalah selama proses itu pasiennya duduk atau tidur yang baik yang baik duduk supaya aliran energinya apa namanya ancar ya tetapi tidak ada salahnya tidur juga tidak ada salahnya kalau dia sangat pusing untuk tidur juga tidak ada masalah tidur kalau saya pribadi menambahkan ini dengan ICT yang pernah saya jelaskan instan centehnik dari Pak Ari Sandi kalau saya pribadi jadi dengan satu apa namanya satu kata yang di install dulu yang sangat senang dengan kata itu tapi ini nantilah tingkat lanjutnya begitu ya ini sudah sini saja saya kira sudah sangat cukup oke kita islah dulu ya ini kita lanjutkan lagi ke langsung praktisnya ya contohnya biar teman-teman lebih lebih bisa memahami ya oke Pak terima kasih Pak Irwan baik teman-teman kita istilah dulu kita akan lanjutkan obrolan kita setelah yang mau lewat ini terima kasih Terima kasih.